Jadi ini ada foto-fotonya, saya sempat minum juga, ya namanya orang kampung minum wine, gak pake gelas, itu norak banget ya pokoknya. Hoi, balik lagi dengan Chastra Argentina. Oke, kali ini saya ingin melanjutkan cerita saya tentang solo backpacker saya ke Eropa pada tahun 2014 lalu. Jadi, di cerita terakhir, di episode sebelumnya, saya menceritakan tentang kalau saya diinterogasi oleh petugas imigrasi Belanda 1,5 jam, dan akhirnya saya bisa lolos dari petugas imigrasi itu, dan saya bisa masuk ke wilayah saingan area. Dan ketika saya mengambil koper, ternyata koper saya raib, hilang. Saya sempat bingung saat itu, saya jalan sekitar 15 minit-an, saya mencari koper saya ke sana kemari dan tidak ditemukan. Akhirnya saya tanya ke customer service, ternyata koper saya disimpan. Karena memang terlalu lama, muter-muter sendiri, di situ gak ada koper lain, jadi memang sengaja disimpan, karena bagasi beltnya mau digunakan oleh maskapai lain setelah MH16. Jadi, takut tertukar dengan penumpang di maskapai lain yang sedang mengambil koper. Jadi, memang baik sih diamankan dulu. Akhirnya, koper saya ketemu, tapi bannya rusak atau rodanya rusak, karena koper saya itu hanya dua roda gitu. Satunya roda itu pecah, entah pecah karena kelebihan muatan, atau saat di pesawat tadi ketimpas sama koper lain, saya gak tahu itu. Dan saya ceritakan juga di sini, bahwa di koper itu ada 2 kilo rendang titipan dari mantan bos saya ketika saya bekerja di TV sebelumnya. Mantan bos saya ini menikah dengan orang Belanda, dan dia tinggal di Belanda, tapi tidak di Amsterdam ya. Kita udah janjian sebelumnya, dia telefon ke saya, suruh membawa rendang 2 kilo, karena dia memang kangen rendang, nanti kita akan ketemuan di Amsterdam, tanggal 30 setelah saya mendarat. Oleh karena itu, memang saya sengaja ke Amsterdam, itu untuk mengantar rendang buat si mantan bos saya ini. Sebut saja namanya Mbak Yani, sesampainya di stasiun Amsterdam Skipol, karena memang bandara Skipol sama stasiun Amsterdam Skipol itu memang jadi satu ya. Saya duduk situ di ruang tunggu, cari wifi kreatisan, sama si mantan bos saya ini, Mbak Yani. Saya udah sampai di Amsterdam, kita ketemuan jam berapa dan di mana? Saya berharap dia menjawab dengan segera. Oke, setelah 5 menit menunggu, ternyata dia jawab, dan jawabannya apa? Saya lagi di Paris dengan keluarga saya, dan saya mau merayakan tahun baru di Paris. Kalau bisa kamu ke Paris deh. Dan, oh my god. Saya memang ke Paris sih, saya memang mau ke Paris. Tapi, 7 hari setelah kedatangan saya. Jadi, saya udah booking tiket penerbangan dari Munich atau dari München ke Paris. Itu 7 hari setelah, saya ke Amsterdam, ke Hamburg, baru ke Munich, baru ke Paris. Dia bilang, saya lagi di Paris sekarang, tolong kalau bisa rendangin diantar ke Paris aja. Yah, gimana mau diantar ke Paris? Sedangkan saya nggak memiliki tujuan langsung ke Paris saat itu. Ya, saya bilang, semoga rendangnya masih bagus dan tidak basi ya, gitu. Habis itu nggak ada jawaban sama sekali. Oke, masalah rendang itu memang sedikit merusak mood saya untuk jalan-jalan. Tapi yaudahlah, toh kalau nggak sampai ke tangan mantan bos saya ini bisa saya makan sendiri. Tapi, lumayan lah, nggak ada rendang 2 kilo selama 18 dari di Eropa. Habis itu, saya lost kontak sama si Mbak Yanni ini. Karena, mungkin beliau sibuk dengan keluarganya di Paris untuk merayakan tahun baru. Karena, besok itu udah tahun baru ya. Ini sekarang tanggal 30 Desember. Setelahnya tanggal 31 Desember. Jadi, ya lumrah lah dia merayakan tahun baru di Paris dengan keluarganya. Oke, case close. Saya nggak mau ambil pusing tentang itu. Saya nggak mau masalah rendang berusak mood saya untuk jalan-jalan. Karena tujuan saya untuk jalan-jalan, bukan untuk menantar rendang itu. Memang nggak sebel juga sih, saat saya di Bandara Soekarno-Hatta. Saya kelebihan 2 kilo dan saya hasil membuang indomie dan beras saya saat itu. Oke, saya masih bisa beli indomie sama beras kok. Akhirnya, saya foto-foto di depan stasiun Amsterdam Sentral dengan tulisan Skippo. Dan saya upload di media sosial saat itu pakai pad. Saya ingin menunjukkan ke teman-teman kalau saya lagi di Amsterdam. Norak sekali saat itu ya. Darah saya masih di Indonesia. Saya masih butuh pengakuan dari teman-teman kalau saya sedang dalam level bahagia tingkat tinggi. Akhirnya, saya memutuskan untuk menitipkan koper saya itu ke tempat penitipan koper yang ada di Amsterdam Skippo. Karena saya akan jalan-jalan setengah hari di Amsterdam. Jadi, saya akan jalan-jalan jam 10 sampai jam 5 sore. Karena pesawat saya jam 8 malam mau terbang ke Hamburg. Seperti yang saya ceritakan, tahun baru atau menjelang tahun baru, hotel-hotel di Amsterdam sangat mahal. Jadi, saya memutuskan untuk tinggal di tempat teman saya yang ada di Hamburg. Karena satu malam hotel aja sekitar 300 euro-an di Amsterdam. Karena memang berkati tahun baru, 2015 saat itu. Saya memutuskan untuk beli tiket pesawat dari Amsterdam ke Hamburg. Itu cuma 75 euro aja, termasuk bagasi. Dan saya akan nginep ke tempat teman saya. Daripada saya membayar 2 malam x 300 euro, 600 euro. Hanya untuk tinggal di Amsterdam. Kayaknya nggak worth it ya. Akhirnya, saya menitipkan koper saya di penitipan barang di Amsterdam Skippo. Waktu itu saya membayar 10 euro. Waktu itu ya. Untuk sehari 0 sampai 24 jam. Itu saya harus membayar 10 euro. Saya menitipkan di situ. Biar perbawaan saya nggak terlalu banyak ketika saya keliling di kota tuanya Amsterdam. Akhirnya, saya beli tiket kereta. Saya ke Amsterdam. Ya, di Amsterdam. Karena tujuan saya memang mengantar rendang. Jadi, saya nggak ada tujuan apapun. Ya, akhirnya saya sampai di Amsterdam Sentral. Saya sangat terkesan banget dengan keadaan Amsterdam Sentral. Emang banyak bangunan tua. Noraisnya langsung muncul saat itu. Saya foto-foto semua yang saya lihat. Ini saya kasih lihat foto-fotonya. Jadi, saya foto tentang ada bangunan gereja, bangunan tua. Waktu itu suasananya sangat gelomi. Dan suhunya 1 derajat saja. Sangat amat dingin. Sangat amat dingin banget. Tapi, saya nggak rasa dingin. Karena saya lagi excited-excitednya untuk mengeksplore semua Amsterdam. Jadi, saya nggak browsing sama sekali tentang Amsterdam. Karena memang saya nggak niat. Niat saya adalah ngantar rendang dan ditraktir sama si mantan bos saya ini. Tapi, mantan bos saya nggak datang. Jadi, saya memang harus jalan-jalan sendiri dan membayar makanan sendiri. Habis foto-foto, saya pengen cari Wi-Fi gratisan. Kenapa? Lagi-lagi saya masih orang Indonesia dan suka update sosial media. Dan saya ingin menunjukkan ke dunia kalau saya dalam level bahagia tingkat tinggi lewat media sosial. Sekali lagi, Nora. Jangan diikuti. Dan setampilnya di Dedham. Waktu itu, Dedham itu ada palace-nya. Saya duduk di situ. Ada tempat duduknya. Ada orang berdasi. Bilang kalau dia kehilangan dompet. Dan minta uang 10 euro. Yaudah, karena saya merasa punya duit. Akhirnya saya kasih 10 euro. Betapa bodohnya saya saat itu. Saya kasih 10 euro. Habis itu, dia pergi. Ternyata setelah saya browsing, itu adalah scammer. 10 euro. Waktu itu euro. Satu euro itu 15 ribu. Ya, 10 euro. 150 ribu melayang aja gitu. Dengan kebodohan saya. Ya, memang. Kalian yang bermuka-muka Asia seperti saya. Tolong hati-hati. Kalau ke Eropa. Karena orang-orang Eropa. Atau pejahat-pejahat di Eropa. Selalu berpikiran. Orang Asia pergi ke Eropa. Pasti orang Asia itu punya duit banyak. Jadi mereka berusaha untuk mengambil keuntungan dari kita. Ya, akhirnya saya keliling-keliling Amsterdam. Semuanya saya ambil. Foto di kanal. Semuanya saya ambil gambarnya. Pokoknya norak banget lah. Akhirnya saya pergi ke cafe. Dan saya duduk di luar. Padahal udaranya sangat dingin sekali. Satu derajat. Tujuan saya cuma hanya foto. Saat itu saya beli coklat dan waffle. Harganya sekitar 6 euro-an. Saat itu. Hanya untuk kebutuhan foto. Dan di upload ke PET. Sedangkan makan itu nggak saya makan. Karena saya sudah kenyang di pesawat tadi. Jadi hanya untuk kebutuhan foto. Habis itu upload ke PET. Dapat komen banyak. Itu yang saya harapkan saat itu. Sekali lagi. Jangan ditiru. Oke. Setelah jalan-jalan. Jam 5 sore. Saya balik lagi ke stasiun Amsterdam Sentral. Dan balik ke Skipol Airport. Karena pesawat saya terbang jam 8 malam. Sitar jam 7.45 lah gitu. Saya ke Skipol ambil bagasi saya. Bagasi saya tep rusak itunya. Bannya. Perudahnya. Saya seret aja semua orang. Badan ngeliatin. Bunda amat. Akhirnya saya check in. Saya masuk. Karena memang dari Amsterdam ke Hamburg. Kita tidak dicek oleh imigrasi lagi. Karena masih satu Schengen area ya. Jadi selama kalian di negara Schengen. Itu kalian dicek cuma saat datang. Dan saat kalian meninggalkan negara-negara Schengen area. Jadi kalau kalian pindah dari Amsterdam ke Paris. Paris ke Hamburg. Masih dalam satu lingkup area Schengen. Kalian tidak perlu lagi cek paspor. Karena masih di dalam Schengen area. Jadi memang saya tidak cek paspor lagi saat itu. Saya langsung ke gate. Saya nunggu di situ. Ngantuk banget. Karena memang dari Indonesia ke Amsterdam. Itu perjalanan sekitar 16 jam. Saya tidak tidur sama sekali. Karena saking excitednya. Habis itu saya jalan-jalan langsung keliling Amsterdam. Tambah 6 jam. Pokoknya hampir seharian penuh. Saya tidak tidur. Sampai doang tubuh. Saya ngantuk banget. Ini tiket saya. Dari Amsterdam ke Hamburg. Dan berangkat jam 1945. Akhirnya pecawatnya terbang. 45 menit kemudian. Saya sudah sampai Hamburg. Sampainya di Hamburg. Saya mau tinggal di tempat teman saya. Oke. Ada tips buat kalian. Yang pengen ngirit jalan-jalan. Atau backpacker ke luar negeri. Kalau bisa. Nginep di tempat teman yang ada kenal. Yang kalian kenal. Jadi kalian akan meng-skip biaya hotel. Jadi akan lebih murah buat kalian. Tapi ya teman yang benar-benar kenal ya. Jangan sampai ya memang kenal sih. Tapi menghubungi dia saat kita lagi butuh. Kita ada butuh untuk tinggal di situ. Tapi sebelumnya kalian gak pernah menyapa sama sekali. Bahkan tidak pernah menyapa di media sosial. Walaupun kalian temenan. Tiba-tiba menyapa saat kalian butuh. That's rude. Sangat-sangat keterlaluan kalau gitu. Dan kalaupun saya jadi teman kalian. Saya gak akan bantu. Itu tips aja ya. Sampai di Hamburg. Saya telpon teman saya. Menggunakan wifi. Dan teman saya orang Indonesia juga. Dan dia mau jemput dengan mobilnya. Dan saya akan tinggal di apartemennya. Saya jalan lah itu ke bagasi belt. Lagi-lagi kena masalah. Setelah saya ambil bagasi belt. Saya masuk EX-ray. Dan EX-ray ternyata. Petugas imigrasi. Atau petugas yang memeriksa koper-koper itu. Mendeteksi ada olahan daging di dalam koper saya. Rendang. Lagi-lagi masalah rendang. Akhirnya dibuka lah itu. Saya didrogasi sekitar setengah jam. Ini rendang. Apa fungsinya? Kenapa dibawa di sini? Dan tau gak kalau peraturannya di negara Jerman. Gak boleh bawa produk daging dan sebagainya. Saya kan gak tau itu. Kan di Amsterdam oke-oke aja. Kenapa di Hamburg jadi seperti itu? Yaudah. Karena memang peraturan tiap negara beda. Dan saya pernah denger teman saya bawa rendang juga gak apa-apa. Saat itu saya lagi sial aja. Saya kena cek sama petugas bandaranya itu. Dan akhirnya 2 kilo rendang dibuang. Yaudah. Saya gak makan rendang. Dan saya cerita ke yang punya rendang ini. Saya whatsappin. Dan yaudah. Mau gimana lagi? 2 kilo rendang hilang. Indomie-indomie hilang. Dan beras hilang. Sudahlah. Lupakan. Yaudah. Akhirnya saya ketemu teman saya. Teman saya bantu ngangkat koper. Karena koper rudanya rusak. Diangkat berdua. Karena dari gate arrival sampai ke parkiran mobil. Itu jaraknya sekitar 100 meter. Jadi kita berdua harus main tank itu. Sampai mobil. Akhirnya sampai di rumah teman saya di Hamburg. Saya langsung tepar. Tidur. Gak sempet mandi. Dan besok paginya. Teman saya bilang. Kalau nanti malam akan ada Sylvester Party. Apa itu Sylvester Party? Ternyata itu udah perayaan tahun baru. Karena saat itu adalah 31 Desember 2014. Menjelang tahun baru 2015. Nanti akan ada orang Indonesia juga kok yang ada disini. Jadi saat itu. Saya sangat tertarik sekali. Waduh. Merayakan tahun baru 2015. Di Hamburg. Akhirnya. Malamnya datang. Teman-temannya pernah datang. Kita foto-foto. Kita foto-foto bareng dengan mereka. Dan akhirnya. Saya merayakan tahun baru 2015. Di danau dekat Hamburg. Di danau yang di sekitar Hamburg. Saya lupa. Nanti saya akan tulis disini. Danau nya apa. Saya browsing. Saya lupa browsing nama danau nya apa. Disitu. Jadi ini ada foto-fotonya. Saya sempet minum juga. Ya namanya orang kampung. Minum wine. Gak pake gelas. Itu norak banget ya pokoknya. Dan tempat di foto-foto. Diabadikan. Dan di upload di social media. Tentu saja. Itu wajib. Saya sangat menikmati tahun baru itu. Dan udaranya saat itu. Minus 3 atau 4. Sangat dingin banget. Saya bawa saru tangan. Sampai rasa dingin. Tembus di tulang-tulang. Nah itu tahun baru. Di Hamburg. Akhirnya esoknya saya diajak keliling teman saya. Foto-foto yang ada di Hamburg. Pokoknya norak deh. Foto-foto saya. Pengen difoto dengan latar belakang. Kota Hamburg. Seperti apa. Dan pokoknya fotonya norak-norak sih. Jangan ditawain ya. Foto-foto norak saya ini. Yaudah lah. Skip fotonya. Akhirnya. 2 Januari. Saya pergi dari Hamburg. Saya naik bis ke Munich. Atau München. Kalau orang Jerman bilang. Ke München saat itu. Saya naik Flickbus. Itu harganya dari Hamburg sampai ke München. Itu 11 euro. Dengan waktu perjalanan atau waktu tempuh 10 jam. Yaudah dong. Saya tanggal 2 Januari. Jam 10 pagi. Saya ke terminal bis di Hamburg. Akhirnya saya dapet bis. Di tulisannya free wifi. Tapi ternyata bisnya gak ada wifi-nya. Rencana saya sih di München. Saya akan tinggal di hotel. Yang udah saya booking. Di hostel sih gitu. Tapi saya akan ketemuan dulu sama temen saya. Yang akan ngantar ke hotel. Temen saya ini adalah orang Jerman. Yang sebelumnya saya kenal di Bali. Jadi saya udah kote-kotekan sama dia. Saya jam 10 dari sini. Berarti kalau 10 jam. Jam 8 malam. Saya akan sampai di terminal München. Tolong dijemput ya. Karena saya gak tau lokasi hotelnya dimana. Saya lihat di peta sih jauh dari terminal. Tolong anterin saya ke hotel itu nanti. Ya dengan senang hati kata dia. Oke. Saya sudah lega dong. Udah ada yang jemput nanti. Akhirnya saya pergi dari Hamburg. Sekitar jam pas jam 10 pagi. Akhirnya menikmati perjalanan itu. Dari Hamburg ke Hannover. Ke Frankfurt. Akhirnya. Sampainya di Nuremberg. Nyebutnya gimana ya? Nuremberg. Nuremberg. Pokoknya Nuremberg lah. Itu hujan salju dan badai. Bukan hujan aja. Hujan salju. Itu salju pertama kali yang saya lihat. Itu salju pertama kali yang saya saksikan. Adalah badai salju. Saya di dalam bis saat perjalanan dari Hamburg ke München. Dan bisnya lambat. Karena takut tergelincir sama. Karena salju itu licin. Dan sempat berhenti lama. Sekitar 1 jam. Karena memang menghindari badai salju itu. Dan saya mau hubungi teman saya. Teman saya pasti udah. Itu sekitar jam 7 malam. Udah. Masih di Nuremberg. Padahal. Kalau perjalanan normal. Tanpa badai salju. Itu sekitar masih sekitar 1,5 jaman lagi. Baru nyampe ke München. Dan itu udah jam 7.30. Itu berarti. Setengah jam lagi. Saya harusnya udah sampai ke München. Dan teman saya udah menjemput di sana. Saya gak ada sinyal sama sekali. Gak ada wifi. Saya gak ada data sama sekali. Saya gak bisa menghubungi teman saya. Saya tanya ke sopirnya. Sopirnya gak bisa bahasa Inggris. Dan saya gak bisa bahasa Jerman tentunya. Akhirnya saya bingung. Saya lost kontak sama teman saya. Pasrah. Yaudah deh. Teman saya moga-moga masih mau menjemput saya. Karena saya gak tau lokasi hotel saya di München dimana. Akhirnya. Pistinya jalan pelan-pelan. Sampailah di München jam 2 malam. Di terminal München. Sangat sepi. Ada beberapa orang sih. Saya turun. Saya bawa koper. Dengan bannya satunya rusak. Diseret. Sedangkan handphone saya gak ada sinyal sama sekali. Dan baterainya bentar lagi habis. Gak tau mau charger dimana. Dan gak ada power bank sama sekali. Saya sempat stres disitu. Saya gak tau lokasi hotel saya dimana. Dan gimana cara mencapai hotel saya. Gak ada transportasi umum sama sekali disitu. Dengan keadaan seperti itu. Saya tanya ke orang. Mereka gak bisa bahasa Inggris. Banyak orang melihat saya. Kayak orang jahat semua. Akhirnya saya jalan ke WC. Di terminal itu ada lorong untuk masuk ke WC. Di lorong itu saya duduk di bawah. Dekat jalan ke WC. Karena untuk menghindari darah dingin dari luar masuk. Dan saya mencoba membuka handphone saya. Mencari nomor teman saya itu. Mungkin saya bisa menelpon lewat telepon umum. Saat saya buka. Baterainya habis. Saya sendirian disitu. Saya gak tau mau ngapain. Saya cacar jalan gak ada. Oke. Bagi kalian yang pengen tau kisah selanjutnya. Tentang Solo Backpacker ke Eropa. Selama 18 hari ini. Jangan lupa subscribe. Like. Comment. Dan share video ini. Supaya kalian gak ketinggalan. Cerita selanjutnya. Pengalaman-pengalaman saya selanjutnya. Solo Backpacker ke Eropa. Oke. Do.